Kembali kami lanjutkan Kompas Pagi bersama saya Maidob Elfreeno, Saudara Tim Penyidik Satreskrim Polres Jember Jawa Timur menyebut Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan di Rumah Sakit Dr. Subandi. Keinformasi lainnya Saudara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI melayangkan surat kepada Presiden Jokowi Dodo untuk mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 tahun 2022 yang mengatur soal pembayaran manfaat jaminan hari tua di usia 56 tahun. Saudara seorang ibu rumah tangga di bekuk jajaran Polsek Tenayan Raya Pekanbaru usai mencuri barang berharga dan uang di rumah pesta pernikahan di Pekanbaru Riau. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko diperiksa penyidik di Treskrim Mumpolda, Jawa Timur terkait dugaan ijazah palsu. Dua informasi ini kami rangkum dalam kilas nasional. Ustadz dan Saudara, kami punya informasi terkait tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 di sejumlah wilayah. Kompas Pagi kami lanjutkan dengan informasi dari Jambi Saudara, 200 siswa kelas 11 dan 12 SMA Negeri 3 Kota Jambi di tes usap masal setelah ditemukan kasus positif COVID-19 di sekolah. Saudara abai protokol kesehatan, 26 warga di Jakarta Utara terjaring razia petugas karena tidak menggunakan masker. Di sisi lain, Saudara Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril, menyatakan tren kasus Omikron di RSPI Sulianti Saroso belum melewati puncak gelombang seperti tahun lalu. Tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 di rumah sakit ini masih fluktuatif. Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali akan kembali kedatangan penerbangan internasional setelah Garuda Indonesia rute Narita Denpasar beberapa waktu lalu. Kini maskapai Singapura Airlines rute Singapura Denpasar dijadwalkan akan mendarat hari ini. Kementerian Kesehatan menjawab tudingan soal tunggakan biaya rawat rumah sakit rujukan pasien COVID-19 Direktur Pelayanan Kesehatan rujukan. Kementerian Kesehatan Siti Halimah menyebut, saat ini proses pencairan klaim tengah berjalan. Ustaz Jendalian Rahman akan kembali dengan sejumlah sorotan dari mancanegara. Di antaranya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan perintah. Dan berikutnya saudara, kami akan hadirkan perakiran cuaca untuk edisi hari ini Rabu 16 Februari 2022 untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Informasi ini tentunya bersumber dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, kita akan lihat kota pertama di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda beraktifitas sepanjang hari ini. Ustaz Jendalian, kami akan kembali dengan informasi. Serikat buruh di Indonesia akan berunjuk rasa hari ini mendesak pencabutan peraturan menteri. Masih bersama saya, Maidop Elfrina di Kompas Pagi. Saudara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI melayangkan surat kepada Presiden Jokowi Dodo untuk mencabut peraturan Menteri Ketendaga Kerjaan No. 2 tahun 2022 yang mengatur pembayaran manfaat jamin dan hari tua di usia 56 tahun. Saya Jeda, Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya di Kompas Pagi. diantaranya tim presisi Polres Metro Jakarta Selatan mendapati...